Halo guys, jumpa lagi di youtube channel layar hijau. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Diterapadil Murad minta terdatangan Jody Wang tapi ditolak. Love Designer sudah tamat pada akhir Juni 2020, tapi pasangan Zhou Fang dan Song Lin yang diperankan oleh Diterapadil Murad dan Jody Wang masih membekas di hati para penonton. Berkat drama itu ada banyak penggemar yang mendukung pasangan Diterapadil dan Jody Wang. Untuk mempromosikan drama itu ada beberapa langkah yang ditempuh tim marketing Love Designer. Diterapadil Murad dan Jody tampil dalam beberapa acara reality show bersama. Keduanya juga melakukan wawancara terpisah dan bersama. Bahkan hingga kini, para penggemar masih tertarik untuk mengetahui pendapat mereka terhadap satu sama lain atau pengalaman mereka saat syuting Love Designer. Diterapadil Murad sendiri terlihat berhati-hati terhadap interaksi dengan lawan mainnya. Hal ini wajar karena dia kerap berhati-hati dengan beberapa aktor tampan dalam beberapa film dan drama. Dan selama ini Reba selalu dikosipkan berpacaran dengan lawan mainnya. Mulai dari William Chen, Deng Lun, Feng Gongao, Luhan, dan kini dengan Johnny Huang. Dalam sebuah wawancara, Gila Raba mengungkap jika dia berinisiatif menambahkan nomor WeChat Johnny Huang Jingyu. Hal yang sangat jarang dia lakukan. Dia juga meminta tanda tangan Johnny. Sayangnya pria itu menolak permintaan terima. Rupanya dia melakukan hal ini demi adik sepupunya yaitu Subi. Adik sepupunya itu ternyata adalah penggemar berat dari Johnny Huang. Subi sendiri adalah seorang trainer di Beijing dan dia sedang berlatih untuk debut di industri hiburan. Saat gadis cantik itu mengetahui jika Reba dan Huang Jingyu berpasangan dalam love designer, dia begitu gembira. Subi mengirim pesan WeChat kepada Reba, meminta bantuannya untuk meminta tanda tangan pada pria ganteng itu. Reba sendiri memiliki hubungan yang baik dengan Johnny dan keduanya kerap bertemu saat itu. Jadi wanita itu tidak merasa sungkan untuk menolong adiknya meminta tanda tangan. Tapi Johnny menolak permintaan itu secara langsung. Alasan pria ganteng itu menolak permintaan itu ternyata sangat lucu. Johnny berkata, Kalian berdua, para wanita cantik, traktir aku makan dulu dan aku akan memberitimakannya. Reba mengungkap dia akhirnya menuruti cara Johnny dan mentraktirnya makan. Akhirnya dia berhasil menolong adiknya memperoleh tanda tangan tersebut. Bagi teman lahir, masih mengharapkan Johnny Huang dan Tira Padil Murad bersatu kembali di drama. Komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton!